Kepala ditundukan su'aan A'udzubillahiminasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmitsin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iybina siraat al-mustakim Siraat al-dina anhamd alayhim Ghyril maghzub alayhim Walad talirin Amin Raditubillahirrahmanirrahim Wabal-islam dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Kabi zidani ilma Wazukani fahma Fisra'i sadari Bayatul li amri Wahlul bukak datam Milisani Ya bukau Aku rela Allah Tuhanku Aku rela Islam agamaku Dan aku rela Muhammad nabiku Ya Allah tambahkanlah ilmu Pengetahuan dan kemampuan Mama aminnya kepadaku Ya Allah lapangkanlah dadaku Mudahkanlah urusanku Dan lepaskanlah kekakuan lidaku Supaya mereka mengerti perkataanku Amin Tabulkanlah do'aku Syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadin rasulullah Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah Ikrar siswa Satu Takwa kepada Allah Dua Mengikuti sunnah rasul Tiga Berbapi kepada orang tua Empat Batu kepada ustadz dan ustadzah Lima Sayang kawan tak punya lawan Enam Senang belajar dan berprestasi Salamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Akbar Sudah memintin temannya hari ini Oke sebelum kita masuk ke abrolan kita pagi hari ini Ada Mbak Nahda yang minta tolong kepada kita Mau ngetes headsetnya Atau earphone-nya Kalau udah selesai doa Kedengeran gak suara positif Oke silahkan Mbak Nada Berayu Mbak Nada silahkan Nada Nada sudah bicara belum itu Sudah bicara dulu Oke Nada sudah berbicara Tapi Belum mendengar ya Kita belum mendengar ya Oke yang lain ada yang mendengar Ustazah kok belum mendengar Ada yang mendengar suara Mbak Nada Belum sudah ada Oke belum Oke gak mendengar Oke gak mendengar Mbak Nada Iya Iya Mic-nya Headsetnya belum 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 apa ya Belum bisa berfungsi ya Oke gak apa-apa Mbak Nada Nanti Kalau gak pakai headset gak apa-apa Misalnya Langsung ke laptopnya Kalau langsung ke HP misalnya bisa Gak harus pakai headset Cuma memang nanti suaranya Suara teman-teman kita Suara sebagi itu akan Halo Ijin tutup pintu Oh iya silahkan Baik silahkan dibuka Videonya Kamera videonya silahkan dibuka I want to know your face Kita tuh kan jarang ketemu ya Kita kan ketemunya hanya di layar laptop Jadi ya laptopnya jangan ditutup Kameranya Ya Ya tau Nah Naura Nah ada kelihatan Naura Gaila Lo cantiknya Lo tutup lagi Naura Eh Zan Zan Kok kelihatan Lamputnya doang Zan Poni Nah Fatih Kelihatan ganteng Mirza Ganteng Ini kan Saya bisa kelihatan Kalau Sudah gak ketemu Ketemunya lewat laptop Eh lagi Tetep lagi Laptopnya Kapan kita bisa Kenalan Oke Nah Sit Nah Nadiva Nadik Lukman Coba Bayangkan Kalau ustadzah nutup Ini Tutup Nah enak gak Mana ustadzahku Ayo Enak gak Ayo Enak Oh Ngomong sama hantu Ngomong sama hantu Assalamuala Oke Silahkan dibuka Aziza Lo kelihatan cantiknya Nah Nah Lagi Oke Silahkan dibuka Dibuka Gak usah Gak usah malu-malu Insya Allah semuanya cantik Semuanya ganteng Gak ada yang gak cantik Gak ada yang gak ganteng Ya Oke Nah Bian Ganteng loh Kelihatan Oke Nana Silahkan tulis di kolom chat kalian Bagaimana kabar kalian Pagi hari ini Saya tidak mau dengan jawaban Baik Saya mau jawaban yang lain Oke Jawaban positif yang lain Bagaimana kabar kalian hari ini Sehat Nizan Alhamdulillah Laper Loh Mutia Laper Boleh sambil sarapan Alhamdulillah sehat semuanya Baik loh ada baik lagi Berusaha lebih baik Yang lain selain baik Sehat Oke selain sehat Semangat Cair Kuasa Alhamdulillah Mirza kuasa Belum harapan Uma Oke Mirza Anu ya Sekarang rutin kuasa Selamah ya Alhamdulillah Renil Setiqomah ya Maksudnya itu belum bisa jadi Kayak matahari dan bulan Maksudnya Oke Alhamdulillah bahagia Aziza Asyik Nada puasa Alhamdulillah Atar Flea You apa flea Ayah Wah Atar Senang Raka S Selamalah saya dan bisa berpuasa Kailah berpuasa Siapa tadi Aziza Kamu Rian Mirza Baik Tapi bunda sama ayah Tidak ada di rumah Jadi aku siapin semuanya sendiri Dia menghantap Tidak apa-apa Tidak mandiri kok Tidak boleh mengeluh Tidak apa-apa Siapa yang berpuasa Nabik bertanya Nabik bertanya Siapa yang berpuasa Sadani yang menjawab Yang berpuasa adalah Aziza Kailah Silahkan dibuka kameranya Nanti ketika syuting Nanti biar tahu Nanti wajahnya bagaimana Silahkan dibuka Sudah Belum Sandi Belum Sandi belum masuk Ya Sandi Sandi sudah Mana Sandi Ada yang belum masuk hari ini Coba cek Teman kita Ayo Kurang satu orang Ya kurang satu orang Siapa ya Kira-kira ya Ayo kita kenal Kita kenal Daril Daril Oke Daril 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 Tidak masuk Oh Oh Tuti Ya Kakak Tuti Kak Zoom Oke sebentar ya Daril Saya telpon dulu Daril Oke. Telepon. Cepat. Terus ada kesulitan. Halo, Daril. Bukan, maaf. Halo, Daril. Sudah siap? Oke, ditunggu teman-teman ini ya. Sudah siap bina kelas? Siap. Siap? Oke, segera ya. Dibuka laptopnya atau HP-nya. Segera klik zoom-nya. Ditunggu ini, 24 temannya sudah hadir, cantik, ganteng di sini ya. Oke? Oke, semangat. Terima kasih sudah menunggu teman-teman ya. Baik. Luqman, mandinya sih sebelum subuh, tapi setelah salat subuh tidur sampai jam tujuh. Masya Allah. Sama, usaha terjumpa. Tadi saya berkahur, terus segera-segera semua, satu keluarga, terus bubuk lagi, setengah tidur banget. Tapi sudah mandi tapi. Sehingga pas bangun itu tinggal cuci muka dan sebagainya. Tidak di baju. Mantuk sekali. Seharusnya memang tidak boleh ya tidur ketika setelah salat subuh. Cuma tadi mantuk sekali ya. Biasanya juga tidak tidur kok di sana. Pas kalau puasa saja. Baik, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan obrolan kita kemarin. Tidak ada yang masuk. Adiknya. Oh iya. Oh iya. Maaf ya. Mas Fatih tadi sudah berusaha masuk jam 17.29. Saya baru buka tadi 17.28. Ada pertanyaan dari Mas Atar. Memangnya Mas Atar ini di grup. Saya baru buka juga. Adiknya kelas tiga kok pakai baju bebas memang tidak sama ya Us? Iya. Jadi di kelas tiga ada sedikit perbedaan terkait dengan baju. Iya Us. Jadi ada adik-adik yang kelas tiga. Kok juga Us. Pramukanya itu hari ini pelajaran pramuka. Sehingga Eh salah. Pramukanya itu besok baru ada pelajaran pramuka hari Jumat. Sedangkan bajunya dipakai hari ini. Sehingga dipukar gitu aja. Masa yang kelas dalam pramuka ada bajunya pakai baju bebas. Ini dipukar aja. Tapi hanya untuk adik-adik kita. Untuk kelas enam karena kelas enam itu tidak ada pramuka. Ya sudah kita mengikuti aturan yang lama. Jadi hari ini kita tetap pramuka besok kita bebas. Ya sedikit enggak sama enggak sedikit beda sama adik. Enggak apa-apa ya. Baik. Gitu anak-anak. Alhamdulillah. Oke kita lanjutkan naburulan kemarin ya. Tantun berbicara. Saya mau tanya di saya akan tulis sesuatu di kolom chat kalimat ini apakah termasuk kalimat yang apa ya boleh diucapkan atau tidak boleh diucapkan. Oke ya. Apapun ya. Boleh enggak menurut kalian? Bisa membaca di kolom chat? Oke. Tidak kata Lukman Naso. Tidak Raka S. Oke. Ada lagi. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak. Tidak. Oke. Oke. Tidak boleh. Tidak. Enggak. No. No. Oke. Noni. Apa noni? Noni no. Tidak boleh. Oke. Ada yang bisa menyampaikan alasannya kenapa tidak boleh mengecapkan kata itu? Sudah. Bukannya boleh ya? Ya. Kalau niatnya lain. Silahkan. Tulis saja. Tulis saja. Tulis saja. Tulis saja. Oke. Ada yang punya jawaban apa alasan kenapa kok tidak boleh? Oke. Atar. Silahkan. Atar angkat tangan. Halo. Wah ini ustada kok. Kayaknya ustada yang lagi anu ini ya? Koneksi error. Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tidak tahu tapi koneksi error. Oke. Tidak tahu tapi tak boleh. Oke. Ada yang ada yang bisa men nyampaikan alasannya kenapa tak boleh? Aku ustada. Tapi yang ngomongnya itu boleh perasaan ya. Oke. Silahkan Mas Mirza. Loh kan katanya ustada pas itu kan enggak apa-apa ngomong itu kalau enggak pakai tanda apa ya? Tanda apa? Tanda seru. Oke. Baik. Oke. Ustada perjelas. Jadi. Aku sudah bisa jelasin. Oke. Terima kasih Mas Mirza. Oke. Ustada kalau jelaskan di sini ya. Jadi setiap setiap kalimat setiap kata itu kita harus perhatikan konteks berbicaranya. Konteks. Konteks. Apa itu konteks? Sudah bisa dilihat di ini. Konteks itu situ situasi. Ya. Ya. Ketika Ustada bilang seperti ini. Ini ya. ASU. ASU ya. Itu kalau konteksnya adalah berbicara bahasa Jawa dan itu untuk menyebutkan suatu nama binatang itu boleh. Misal ada di rumah Ustada. Karena Ustada terbiasa ngomong bahasa Jawa terus kemudian ada anjing yang lewat di depan rumah Ustada dan mau masuk di depan rumah mau masuk rumah Ustada otomatis Ustada akan bilang awas ono asu ati melbu ono asu awas ono asu seperti itu. Boleh seperti itu? Boleh. Oke boleh. Karena tidak untuk tidak untuk mengucapkan itu adalah berbicara apa adanya bahwa oh itu ada asu ada anjing dalam bahasa kalau untuk matahin teman enggak boleh. oke sip betul. Tukar bener aku. Enggak boleh. Nah sebenarnya jawabannya sebenarnya benar. Benar. Yang bilang tidak boleh itu ketika konteksnya untuk mengatai temannya. Satu dua mengumpat misalnya. Misalnya kamu kayak asu misalnya itu juga enggak boleh. atau atau ada tanda seru yang banyak. Seperti ini. Nah itu iso. Itu sudah termasuk iso. Mengumpat. Ya. Itu termasuk mengumpat. Itu sama tidak santun berbicara. Apakah hanya kata-kata ini oh ya silahkan di sini minum. Boleh. Silahkan Mbak Mutia. Apakah hanya kata-kata itu saja yang doh kok ustadar ngirimnya ke Haikal ya. sik-sik-sik. Ya. Jadi kalau ini coba enggak ada. Iya. Saya kiranya ke Haikal. Maaf. Nah. Misalnya ini yang saya tulis ya. Ada tanda serunya banyak. Ya. Tua gitu sudah. 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 Ya sudah lah. Mordi banyak ini. Nah itu berarti tandanya dia mengumpat. Loh ke Lukman jadinya. Assalamualaikum. Ya Allah. Maaf Lukman. jadinya gini ya. Nah. Misalnya begini. Jadi jangan ada yang chat dulu ya. Biar ustadar enggak langsung. Biasanya kalau sudah ada yang chat itu ustadar langsung otomatis nge-chatnya ke si anak tadi. Ya salah. Termasuk mengumpat ya. Jadi kalau misalnya tanda seru. Apakah hanya kata-kata itu saja? Ini apakah juga bisa? Tidak. Apakah ini juga bisa mengumpat? Bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Betul. Tapi ada tanda seru. Jadi kalau misalnya ada kadal. Eh awas anak kadal. Itu enggak mengumpat. Tapi ketika misalnya kita jengkel dengan teman kita gitu ya. Jengkel dengan seseorang. Terus kemudian kita bilang oh kadal dan sebagainya. Itu termasuk mengumpat. Dan ini yang seringkali kita tidak sadari. Yang seringkali tidak kita sadari dan kita ketularan ikut-ikut orang lain. Terutama di medsos. Di medsos itu banyak sekali kalimat-kalimat kebun binatang itu ada di medsos. Kalimat-kalimat binatang itu ada di medsos. Ayam juga ada. Ya gimana? Kalau ayam gimana? Ya sama. Tapi itu ditujukan untuk orang lain. ditujukan untuk mengolak orang lain atau ke kondisi sebel kita kemudian mengatai orang lain. Itu termasuk mengumpat. Seperti itu. Monyet, lunah itu juga termasuk mengumpat. Hati-hati gitu ya. Hal-hal yang sepele. Bahkan ini ya di medsos itu sering muncul kayak gini. Semua hewan kelas-kelas terkepun. Betul. Semua hewan kebun binatang itu kadang pernah mungkin pernah lihat ya Ustazah Nadi Billah semoga kita tidak seperti itu ya. Kita pernah melihat orang. Ketika dia marah itu yang keluar dari lu itu kebun binatang semuanya. Masya Allah seru laladih. Kebanyakan makan hewan. Oke sekarang kalau ini termasuk enggak? Ini hati-hati. Ini biasanya kalau kalian bermain di medsos akan muncul tata-tata ini. Sudah bisa membaca? Di-chat? Sudah? Hah? Sudah? Halo? Itu hewan tahu. Apakah itu hewan? Itu sebetulnya pelasetan dari kata anjing. pelasetan lo kok ke lukmana? Karena lukmana yang ngecat istadah. Oke. Karena itu pelasetan dari kata anjing. Sama. Ajai itu juga sama. Pelasetan dari kata dari kata anjing. Makanya di medsos ketika kalian instagraman atau facebookan atau apa kalian chatting dengan teman kalian les misalnya. Satu grup dengan teman-teman les yang disitu anaknya umum-umum semuanya. Dan disitu ada kata-kata yang aneh yang itu baru. Itu jangan kemudian langsung diikuti. Yang terjadi adalah ketika kita lancar di medsos itu akan banyak kata-kata baru yang itu kita dengan mudahnya meniru kata-kata itu. kita tidak tahu asal kata-kata itu dari apa. Salah satu contohnya tadi anjir. Anjay. Anjay. Itu tetap mengumpat. Anjay. Maaf ya bukan anjay ya. Anjay. Anjay kan nama orang. Maaf. Astagfirullah. Maaf. Astagfirullah. Bukan. Anjay. Anjir. Sama. Jir. Ada yang disingkat jir. Sama. Itu hati-hati. Hati-hati. Banyak sekali. Lu kan kehaikal jadinya. Bukan Ustazah kehaikal sama lukman terus. Soalnya yang ngechat itu kemudian otomatis ketika Ustazah ngechat two-nya Ustazah itu two yang barusan yang barusan ngechat. Bukan two everyone. Two everyone. Kan harusnya two everyone ya. Tapi karena ada yang ngechat barusan maka otomatis masuk ke yang barusan ngechat. Gitu sih masjidnya ya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi berhati-hati ketika berkata-kata ataupun menulis hanya sekedar menulis. Sedangkan aku gak ngomong Ustazah. Aku kan nulis Ustazah di komentar temanku. JIRR gitu. Sama saja. Ya. Sama saja. Itu juga mengumpat. Apalagi yang sampai mengumpat mau naaf ya. Ini apa namanya alat kelamin. Ada umpatan alat kelamin. Itu ada. Gitu. Bila amindalik ya. Apa namanya lisan kita itu ibaratnya itu apa ya anak ya. Akan semua yang kita ucapkan ya. Semua yang kita lakukan itu akan tercatat dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu. Oke. Nah itu dari Andi ya. Apa? Bejir itu apa? Bejir. Apa maksudnya? Gak ngerti. Ustazah gak ngerti. Jadi hati-hati kalau misalnya ya. 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 Ya Ustazah. Ustazah. Anu ya? Suaranya Ustazah terputus-putus ya? Betul? Enggak. Tidak terputus-putus tapi ini barusan lebih keras daripada yang tadi. Oh. Iya. Keras. Ya ini sinyalnya agak error-ranging terror-ranging terror-ranging ini ya. Oke. Gitu ya anak-anak ya. Jadi berhati-hati dengan kosa kata baru. Berhati-hati dengan kata-kata yang baru. Tidak semuanya harus kita apa namanya tidak semuanya harus kita tiru gitu loh. Harus kita cek dulu. Ini apa sih? Arti apa sih nih? Arti apa sih? Nah oke. Pelesetannya anjing itu kalau di sosmed. Iya betul. Anjir itu. Iya betul. Mesti ya. Terus ada apa lagi? Banyak sih. Banyak sih sebetulnya. Mungkin kalau kalian menemukan kata-kata yang baru hati-hati. Oh iya. Ini. Tahu artinya ini. Duh kok ke Daryl. Astagfirullah. Ada tulisannya. Tolong-olong tidak ada yang kita dulu. Maaf. Maaf ya Daryl. Oke. Tahu artinya? Mengumpat. Mengumpat. Terus kemudian sekarang ada ini. Loh kan ke Daryl lagi. Dari Luz. Dari Noreen ini. WTF. Oke WTF. Oke. Tahu artinya WTF? Enggak. Mengumpat. Iya sama. Katanya sih. What the fuck? Tahu salah. Iya betul. Iya betul. Itu artinya itu. Cuma kan disingkat. Cuma kan kita tidak tahu itu artinya apa. Apa sih WTF? Akhirnya kita ikut-ikutan misalnya kita ngulis WTF-WTF seperti itu. Padahal itu padahal itu juga nah gamers-gamers banyak yang bilang itu. Hati-hati. Overdosis sudah. Overdosis. Overdosis kata-kata Wezan. Otaknya isinya kata-kata. Iya. Makanya hati-hati. Tapi kalau capanya lo doi kampung malah overdose-an. Game-nya aja kalah di otaknya sama kata-kata nih. Oh gitu. Jangan-jangan hati-hati ya. Kita mau jadi apapun nanti kalau misalnya kita punya niat jadi gamers. Gamers yang baik. Gamers yang... Oh iya harus. Gamers yang positif yang bisa menghasilkan apa ya yang bisa gamernya yang positif ya. Seperti itu ya. Baik. Rapa ikut menengah. Rapa ikut menengah. Ikut menengah. Kita apa lagi? Koneksinya kayaknya. Oke. Baik. Ikut ya. Dari Ustada sudah 758. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan ke Ustada? Aku udah balik. Aku udah balik. Raka ik. Ayo balik kan. Uwe. belum tumpah. Hai kan. Hai kan. Ya. Maksudnya bagaimana ya? Ya enak. Maksudnya bagaimana? Nanti ngomong apa tadi? Saya masih belum paham. Aku sudah balik. Balik. Oh balik. Ke Surabaya. Iya. Alhamdulillah. Tadi itu kemana sih mudiknya? Magelang. Oh. Magelang. Ya. Ya. Alhamdulillah ya. Sudah balik dengan selamat dan sehat. Baik. Sudah 759. Saatnya kalian persiapan tahfit. Perbanyak hafalan kalian. Maksimalkan waktu tahfit satu jam. Untuk menghafalkan Al-Quran ya. Memperbanyak hafalan Al-Quran dan memurja'ah. Insya Allah apa yang kalian hafalkan di sini. Itu akan bermanfaat untuk kalian. Ya. Akan bermanfaat untuk kalian. Dan menjadi syafaat kita di hari akhir. Oke. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adakah saya? Adakah saya? Sayangkalu. Kakak. Kakak. Al Mok. Hayat. Terima kasih. Terima kasih.